Intro Halo Sobat Gabut yang Budiman, semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Kali ini kita akan bahas film Cina. Film ini berjudul Song of the Assassins 2022. Film ini menceritakan seorang asasin bernama Qijuan Yuan. Yang berusaha mengungkap kebenaran dalam misi pembalasan dendam atas pembantaian keluarganya dan kematian gurunya. Serta mengungkap kebenaran dunia. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Di awal cerita diperlihatkan di suatu negara bernama Mubri Timur. Para panglima dan jenderal sedang mendiskusikan tentang bagaimana cara mendapatkan peta harta karun yang sangat berharga. Yang sudah lama hilang. Bersama sang raja yaitu Ca Iseng. Dan kemudian sang raja pun mengutus Sao Chuang. Untuk menjalankan misi menemukan harta karun yang hilang itu. Sementara itu di negara bagian selatan, yaitu negara Pak Boda Selatan. Ratu Fluo dan Raja Ming Su. Mereka berdua berbicara tentang peta harta karun. Ratu ternyata sudah tahu bahwa Ca Iseng, raja negara Mubri Timur, akan mengutus Sao untuk mendapatkan peta harta karun tersebut. Sehingga mereka berdua memiliki rencana akan menghabisi Sao. Kemudian, pengeran Rui adik dari Raja Cai. Seng ia mendatangi sebuah tempat bernama Lembah Hantu. Lembah Hantu merupakan tempat para asasin-asasin atau tempat para pembunuh terhebat yang ada di sana. Pengerai Rui meminta tolong kepada topeng emas, yaitu Raja Lembah Hantu. Untuk membantunya mengambil peta harta karun dan membunuh Sao. Karena ia tidak setuju dengan Sao. Kemudian, topeng emas menyuruh jenderalnya. Untuk mengutus muridnya untuk menyelesaikan misi balas dendam ini. Kemudian, Sin beralih ke sebuah tempat di mana tempat itu sedang mengadakan pesta yang sangat meriah. Terlihat di sana, ada seorang pria bernama Ki Juanyuan. Ia merupakan murid dari jenderal Lembah Hantu. Saat bertemu dengan sang guru, Juanyuan sangat ingin merebut kembali peta tembaga tersebut. Karena gara-gara, sengketa peta itu keluarganya Juanyuan dibantai dan dibunuh. Sehingga Juanyuan sangat ingin balas dendam dan mengungkap motif dari pembunuhan keluarganya. Dan ternyata topeng emas malah memilih hantu gunung untuk menjalankan misi tersebut. Hal itu membuat Juanyuan kecewak. Kemudian di kuil naga saat Juanyuan berjalan-jalan, ia di sana bertemu dengan seorang wanita cantik misterius. Saat di istana sedang asik menonton pertunjukan tarian naga, terlihat Juanyuan yang sedang mengintai dari atas genteng kuil. Saat Sau sedang asik menonton tarian naga, tiba-tiba ada sebuah ledakan bom. Dan ternyata itu olah dari prajurit lembah hantu, mereka berpura-pura, menci penari naga. Mereka semua mencoba untuk membunuh Sau. Dan perang pun terjadi. Juanyuan yang melihat hal itu, kemudian ia pun ikut membantu koloninya untuk membunuh Sau. Terjadilah perkelahian yang sangat sengit antara Juanyuan dan Sau. Kemudian saat Juanyuan akan membuhun Sau tiba-tiba, datang sekumpulan pendekar menyerang Juanyuan. Karena hal itu, Juanyuan pun gagal untuk membunuh Sau. Dan lima prajurit lembah hantu mati. Kemudian di suatu malam, saat sang gubernur akan melakukan sesuatu dengan seorang wanita. Dan tiba-tiba gubernur diserang oleh wanita tersebut. Dan akhirnya wanita itu mendapatkan peta tembaga tersebut. Dan saat ia akan pergi, ternyata Juanyuan sudah mengintainya dari tadi. Saat Juanyuan menyuruhnya membuka topeng, terkuak ternyara wanita tersebut merupakan wanita yang pernah Juanyuan lihat sebelumnya di Pesta Naga. Ia berasal dari tempat yang sama dengan Juanyuan. Dan wanita itu pun memberikan peta kepada Juanyuan. Saat mereka berbincang, tiba-tiba, datanglah Hakim Putih. Hakim menuduh Juanyuan telah melanggar aturan dari lembah hantu. Hakim meminta Juanyuan memberikan peta itu kepadanya. Tetapi Juanyuan tidak memberikannya. Ia bersemua wanita itu malah pergi melarikan diri. Saat di jalan, Juanyuan pun menemui gurunya. Gurunya yang tahu akan perbuatan yang telah Juanyuan lakukan. Reka pun berkelahi. Tetapi, karena Juanyuan adalah murid kesayangannya, gurunya mengalah dan menyuruh Juanyuan untuk pergi. Singkat cerita, Juanyuan dan wanita itu pun pergi ke suatu penginapan dan mereka pun berbincang tentang hidup mereka. Dan sekarang Juanyuan pun menjadi buronan lembah hantu karena ia dianggap telah berhianat. Kemudian Juanyuan pun menemui Pangeran Rui. Ia ingin menanyakan siapa yang mengutus pendekan yang membunuh lima saudaranya saat di kuil naga waktu itu. Sang Pangeran menjawab bahwa ia tidak tahu. Pangeran meminta Juanyuan menyerahkan peta tersebut kepadanya, namun Juanyuan menolaknya. Dengan taktik liciknya, Pangeran Rui menyendra wanita misterius yang selalu bersama dengan Juanyuan. Saat akan melukai wanita tersebut, tiba-tiba datang Hakim Hitam yang membuat Pangeran pun terbunuh. Hakim pun berbicara kepada Juanyuan. Agar Juanyuan mau kembali ke lembah. Akan tetapi saat mereka berbincang, tiba-tiba suasana desa menjadi sepi. Kemudian wanita itu pun mengecek kondisi dari jendela. Ternyata, banyak rombongan prajurit yang datang. Mereka pun dikepung oleh prajurit-prajurit Pak Boda Selatan. Kemudian perang pun terjadi setelah pertarungan yang begitu hebat. Juanyuan menyuruh wanita itu untuk pergi, tetapi wanita itu malah ikut bertarung dan membuat mereka pun tertangkap. Juanyuan dibawa ke ratu flu. Ratu menyuruh Juanyuan untuk membunuh Chai Seng. Jika Juanyuan berhasil membunuh Chai, maka ratu akan memberi tahu tentang kebenaran dari peta harta karun dan hubungannya dengan keluarga Juanyuan. Kemudian, Raja Ming Su dan Raja Chai Seng. Mereka berdua melakukan kerjasama untuk bagaimana cara menemukan peta harta karun tersebut. Tapi sebenarnya ini hanya rasan iwara yang dilakukan oleh Kerajaan Pak Boda Selatan. Chai Seng pun yang sebenarnya tidak suka. Ia memerintahkan Shao untuk membunuh Raja Ming Su. Dan saat akan Shao akan memberikan minum kepada Ming Su. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat para raja harus dievakuasi. Ternyata ini adalah ulah Shao. Ia meminta bantuan kepada pembunuh bayaran untuk membunuh Ming Su. Setelah kematian Ming Su, kemudian Ratu Fluo mendatangi Shao. Ternyata Fluo dan Shao mereka berdua bersekongkol dan terungkap bahwa Shao dan Fluo adalah sepasang suami istri. Mereka berdua berpisah saat terjadi kekacauan di negaranya. Ini semua merupakan rencana Shao dan Ratu Floor. Juan yang mengetahui hal itu membuat ia sangat marah. Ternyata peta itu hanyalah akal-akalan Ratu Floo. Juan pun sangat marah dan terungkap bahwa ternyata selama ini Shao telah melakukan skenario palsu untuk membohongi lembah hantu untuk kepentingannya sendiri. Saat Juan menemui Chai Sing, tiba-tiba Shao datang. Shao pun menodongkan panah pada Juan. Shao mendekati sang raja dan ia meminjam pupen sang raja. Ternyata Shao langsung membunuh Chai Sing. Ini merupakan taktik kricik Shao. Kemudian Shao meneriaki bahwa Juan adalah pembunuh raja suapaya dia lolos dan Juan yang jadi tersangkanya. Scene beralih. Guru dari Juan menemui prajurit yang waktu itu menyerang Juan. Dan terjadi perkelahian di sana. Ternyata itu adalah anak buah dari topeng emas. Pada akhirnya gurunya Juan pun dibunuh oleh topeng emas. Saat Juan tiba di sana betapa hancur dan sedihnya Juan ketika ia melihat gurunya yang sudah tak berdaya. Kemudian gurunya memberikan sebuah bola kecil kepada Juan. Bola itu merupakan jawaban dari sebuah rahasia. Hal itu membuat Juan sangat marah dan membuatnya ingin balas dendam. Kemudian scene beralih di mana saat akan penobatan Zhao sebagai jenderal baru di Mubri Timur. Tiba-tiba di luar terjadi ledakan yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana. Dan terdengar suara. Sao cuang melancarkan pemberontakan. Sao yang tahu akan hal itu ia berpikir pasti itu ulahnya Juan. Dan benar saja semua pasukan dari lembah hantu turun ikut dalam perang ini. Karena mereka tahu bahwa Sao telah membohonginya dan perang pun terjadi. Saat di tengah perang Sao pun kemudian menemui ratu dan mereka pun berbincang ratu yang merasa sangat bersalah atas kematian Mingsu. Ratu pun mengambil pisau yang ada di kotak ia pun menusukan pisau itu ke dirinya sendiri. Kemudian datang Juan yang penuh dengan emosi ingin membalaskan dendam gurunya dan lembah. Di dalam suatu ruangan mereka pun bertarung mati-matian dengan sepenuh tenaga. Dengan penuh susah payah akhirnya Juan pun berhasil mengalahkan Sao. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.